Kisah yang dihadapi Ibu Lis, di mana program pengobatannya harus terhenti karena tidak di cover oleh BPJS, itu tidak boleh lagi kita tolelir. Indonesia apalagi akan menjadi negara yang ekonominya nomor 5 terbesar di dunia 2045 harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakatnya. Kuncinya adalah pembenahan, jangan saling menyalahkan. Saya ingin mengingatkan kita, JKN di bawah Prabowo Sandi akan diteruskan, BPJS akan disempurnakan. Kita panggil aktuari-aktuari yang terbaik dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa saya pernah ketemu. Kita hitung betul-betul jumlahnya berapa sih yang diperlukan, karena untuk layanan kesehatan prima negara tidak boleh absen, negara tidak boleh pelit. Jangan sampai antrian berngekor-ngekor atau juga obat tidak tersedia, karena pengelolaan yang belum sempurna. Di bawah Prabowo Sandi, dalam 200 hari pertama, kita cari akar permasalahan. Hitung jumlahnya berapa. Kita berikan layanan kesehatan yang prima, obat-obatan yang tersedia. Tenaga medis harus dibayar tepat waktu. Mereka tidak boleh dihutangi rumah sakit-rumah sakit. Jangan sampai layanan kesehatannya turun, karena tidak dibayar tepat waktu. BPJS akan lebih baik di bawah Prabowo Sandi, karena kita mengerti akar permasalahannya. Kebetulan saya juga latar belakangnya keuangan. Saya melihat bahwa ini adalah tantangan Indonesia untuk maju membangun manusianya, kita benahi layanan kesehatan, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kesejahteraan tenaga medis, dan kita harapkan layanan kesehatan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih.